Ini adalah fenomena psikologis di mana orang dengan kemampuan rendah cenderung overestimate pada kemampuan dirinya. Jadi, bayangkan seseorang yang baru belajar main catur selama seminggu, seneng nih main catur. Saking senengnya, merasa saya ini udah pakar dan seakan-akan sudah bisa mengalahkan Grand Master. Dan ini terjadi dalam urusan-urusnya lebih serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas satu buku yang menarik dan relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Judulnya The Death of Expertise atau Kematian Kepakaran. Kematian Kepakaran. Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Dalam video kali ini, mari kita coba untuk masuk pada aspek keilmuan agar kita memiliki bahan refleksi atau keilmuan untuk memaknai situasi politik yang itu berdampak terhadap psikologi dan stand moral kita dalam memandang sosial politik hari-hari ini. Ada satu ulasan video yang menarik yang itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kanal Youtubenya tentang narasi pengetahuan yang bersifat akademis agar kita mampu menyikapi dan berperan dalam situasi sosial politik era saat ini. Apa yang akan kita bahas dalam video kali ini yakni tentang satu tema yang disebut sebagai Era Matinya Kepakaran karangan dari Tom Nichols. Yang menurut kami, tema ini saat itu gandrung di lingkungan akademis tetapi sepertinya tidak cukup gandrung di masyarakat secara umum. Padahal kalau kita betul-betul memahami soal tema ini, seluruh kebingungan kita atas situasi sosial politik saat ini yang juga disponsori oleh hadirnya dan masifnya media sosial bisa kita maknai dan mengerti alasan-alasan dan dampaknya terhadap kesosialan kita. Oleh karena itu, menarik sekali dengan apa yang akan dibahas oleh Anies Baswedan dalam topik ini yang bisa kita ambil ilmunya. Jadi simak terus videonya. Nah, ini adalah fenomena psikologis di mana orang dengan kemampuan rendah senderung overestimate pada kemampuan dirinya. Jadi, bayangkan seseorang yang baru belajar main catur selama seminggu, seneng nih main catur. Saking senengnya, merasa saya ini udah pakar dan seakan-akan sudah bisa mengalahkan Grand Master. Dan ini terjadi dalam urusan-urusan lebih seri. Tom Nichols ini adalah seorang profesor imu politik. yang mengangkat isu penting ini tentang bagaimana masyarakat kita semakin menolak keahlian, menolak pengetahuan yang sudah mapan dan menyebutnya sebagai kematian keahlian. Apalagi, bila ada pemimpin yang menolak keahlian, bila ada pemimpin yang tidak mendengarkan pakar, tidak menghargai pengetahuan, maka efeknya akan luar biasa. Buku ini menggambarkan fenomena-fenomena itu. Apa yang terjadi? Pertama, Nichols ini menjelaskan pendapatnya bahwa saat ini kita hidup di era di mana banyak orang merasa pendapat mereka sama berharganya dengan pendapat perahli. Ini bukan hanya tentang skeptisisme yang sehat, tapi ini lebih pada penolakan total terhadap pengetahuan yang sudah terbukti. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa tema tentang matinya kepakaran sebetulnya berangkat dari titik di mana kondisi mental dan pikiran kita dalam mencerna pengetahuan. Matinya kepakaran diawali dari situasi psikologis di mana kita mulai skeptis terhadap informasi tentang ilmu pengetahuan yang sudah dari lama tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu. Dan kita mencoba menganalisanya dengan tebaran informasi dengan topik yang sama dan terbatas. Akhirnya di situ kita menganggap bahwa analisa kita menjadi kebenaran pribadi tanpa mau mencoba melakukan kajian lanjutan. Bahkan lebih jauh lagi, terkadang itu lebih banyak muncul dari spekulasi-spekulasi liar yang tidak taat dari tata tertib mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal semacam ini masif terjadi di era di mana akses terhadap informasi sangat mudah dan setiap orang menjadi agen atau produsen informasi tanpa mempertimbangkan disiplin keilmuannya masing-masing. Hal yang paling mudah untuk menggambarkan situasi ini adalah seperti anggap sekarang kalau di stadion ada 50 ribu penonton sepak bola maka sebanyak 50 ribu itulah pakar sepak bola. Semua bisa bikin opini dan menyebar luaskannya. Bukankah dalil ini yang sepertinya terjadi di era informasi ini berkembang? Setiap individu berpotensi menjadi dalam tanda kutip pakar-pakar terhadap objek pembahasannya masing-masing. Dan itu dikonsumsi oleh publik dengan kondisi mental publik yang sama dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya peluang untuk terjadi miskonsepsi, misinformasi, misleading dalam kehidupan benarasi sungguh sangat terjadi saat ini. Apakah dari sini kawan-kawan sadar? Oke kita terus simak videonya. Pertanyaan yang menjadi menarik dalam topik matinya kepakaran ini adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Nah dalam video ini yang menjadi poin penting adalah kondisi pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa kondisi yang tidak syarat dengan cara berpikir akademis yang sistematis ini juga karena iklim pendidikan tinggi saat ini berubah dari yang harusnya memajukan kompetensi manusia justru menjadi seolah-olah komoditas bisnis yang mana si manusia hanya menjadi objek pasar. Biaya yang mahal rutinitas sifitas akademika yang lebih disibukan dengan urusan-urusan administrasi baklayanya buruh dalam sebuah perusahaan menyebabkan akhirnya pendidikan tinggi atau universitas seolah-olah apa adanya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban pendidikan. Akhirnya ini yang memunculkan gap yang jauh hingga universitas seolah-olah mercusuar yang tinggi dan tidak mendapatkan diri secara masif ke masyarakat. Hal itu banyak terlihat dari diamnya tenaga dosen dan profesor dalam pertarungan narasi di media sosial tentang disiplin keilmuannya. Kalau kita fair dalam menilai yang banyak memberikan informasi yang bersifat keilmuan di ruang publik dan kanal-kanal media sosial apakah orang-orang yang jelas disiplin keilmuannya? Atau justru yang tidak jelas? Inilah fakta konkret bahwa profesor, doktor, dan dosen lebih banyak diam dalam wacana-wacana nasional dan isu-isu nasional. Akhirnya apa yang mengisi kekosongan narasi dalam isu-isu sosial politik ekonomi yaitu orang-orang yang disiplin keilmuannya tidak jelas atau tidak nyambung bahkan yang tidak berpendidikan tinggi. Dari sini kita bisa memulai menyadari bahwa kebenaran di era matinya kepakaran tidak lagi ditentukan oleh disiplin keilmuan tetapi lebih ke siapa yang viral dan banyak menyebar informasi yang sama. Atau dalam bahasa lebih teknis post-truth era terjadi di sini. Aspek terakhir yang memperkuat kondisi ini adalah hadirnya corong informasi yang kita sebut sebagai media sosial. Era saat ini adalah era di mana setiap orang menjadi produsen informasi dan bebas berbicara tentang apapun yang mungkin juga jauh di luar keahlian mereka. Hal ini sungguh konkret terjadi dan fakta itu bisa kita lihat dalam banyak isu yang ada di Indonesia. Mulai dari isu kesehatan terlihat banyak pakar COVID-19 pada saat itu. Isu politik di mana bahkan rakyat biasa seolah-olah menjadi pakar politik. Isu ekonomi, tukang bangunan saja jadi pakar ekonomi, dan seterusnya. Terkadang, saking masif dan viralnya konten dan viewers dari orang-orang yang bukan ahlinya ini menyampaikan analisis informasi itu dianggap kebenaran oleh masyarakat umum. Sehingga hal itu berdampak pada kesadaran praksis masyarakat kita. Ini secara tindakan kan membahayakan bagi level kepentingan nasional. Contoh, saat pandemi COVID-19, berapa banyak narasi anti-vaksin dan menganggap COVID-19 tidak ada, sungguh besar keyakinannya. Hingga kepatuhan masyarakat terhadap arahan pakar untuk melakukan vaksin tidak lagi didasarkan atas kesadaran, melainkan pada paksaan kebutuhan administrasi. Kenapa? Karena isu depopulasi, COVID adalah bisnis. Pada saat itu menyebar kuat dan seolah-olah dianggap kebenaran oleh publik. Nah ini juga menyebar ke konteks yang lain seperti politik, di mana setiap orang menjadi pakar politik dalam menganalisa situasi politik. Apakah yang seperti itu tidak berbahaya? Ya tentu berbahaya. Oleh karena itu, tema tentang matinya kepakaran ini bagi kami menarik untuk dipelajari oleh masyarakat secara umum dan generasi muda sebagai penerus masa depan negara. Agar mentalitas dan ruang diskursus publik juga sehat, serta tidak lagi mendasar pada asumsi dan analisis liar yang muncul secara organik maupun secara mekanik. Jadi bagaimana menurut kawan-kawan? Jadi itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kulia Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!